Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya highlighter lagi! I'm the queen of highlighter! Jadi ini cantika beli Faber Castell yang Textil... Text liner! Text liner yang warna ungu! Selanjutnya aku ada correction tape! Ini salah satu correction tape favorite aku Yaitu dari Mono Tombow juga Aku suka banget sama ini karena ukurannya kecil Jadi bisa di tempat pensil Manapun Itu dia bakalan fit Dan aku suka banget sama ini karena dia Kalo udah dipake tuh enak Gak apa yang gak naik-naik Gak keangkat-angkat gitu Jadi bener-bener langsung nempel aja gitu Selanjutnya aku beli posit Ini yang... Yang mana ye? Kayaknya posit bentuknya begitu-begitu aja ya? Aku beli posit Ini kayak untuk ya... Jadi ini posit Aku beli yang warna Tosca Jadi kayak aku mau menggunakan ini Untuk di binder Biar kan kalo di binder kita mau Nulis-nulis tugas Atau nulis Apa gitu Tinggal ambil ini Tulis TMPL Tulis ambil ini Tulis TMPL Tuh agak susah bukannya Bentar aja Selanjutnya untuk mempercantik tempat pensilnya Cantika 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 beli pulpen Ini dari standard Supaya ada Tosca-Tosca nya Cantika beli pulpen ini Nih mungkin kalo kalian tau Ini adalah pulpen sejuta umat di Indonesia Ini yang dari zaman harganya cuma 1.000 Sekarang udah berapa? Duh 3.000 ke 5.000 Selanjutnya ada glue stick Ini dari Pronto Yang glue stick washable and safe Sebenernya aku tidak terlalu membutuhkan lem Tapi lagi-lagi untuk mempercantik tempat pensilnya Cantika Supaya ada oren-orennya Aku beli ini Kayak gini Ini bisa dijadikan lamp balm Gak-gak bohong Jangan-jangan percayaan Benerah gak gila Dipake Ini hanya untuk ngelem Ngelem Menempelkan Menempelkan Gitu I think menempelkan ya Bukan ngelem Selanjutnya lagi-lagi Stabilo lagi Atau highlight Yah Eh Warnanya sama apa beda ya? Beda mereng Eh gak deh beda Beda-beda Beda-beda kan Bedakan yang ini lebih tua Ini lebih muda Gapapa Jadi gapapa Selanjutnya Ini ada pulpen dari Miniso Lagi-lagi cantika Ya ini pulpen Tapi warnanya bukan hitam Gitu Jadi cantika beli yang Apa namanya tuh Oke itu aku beli yang 29.23 Aku beli yang ini Aku pilih yang warna pink Next Ada highlighter Lagi-lagi-lagi Highlighter Bosen-bosen lu Amat highlighter Gak hebat ya gue ngomong Dari highlighter Highlighter kali ya Jadi ini cantika beli Yang dari Stedler Next Selanjutnya ada Pencil Mechanic Nah ini bener-bener Favoritenya cantika banget Kalo kalian lagi mau cari Pencil Mechanic Aku bener-bener saranin Untuk kalian beli Dari Pentel Karena ini bener-bener Paling enak Dan menurutku paling nyaman Untuk nulis Selanjutnya ada isi Dari Pencil Mechanic Karena cantika cari Yang merek Pentel Gak ada Jadi yaudah aku beli yang Faber Castle Ini aku beli yang Ukuran 0,5 Yang 2B Selanjutnya Ini ada marker Dari Sharpie Nah ini aku beli Yang warnanya kuning neon Gitu tuh lucu banget Next Ada pulpen sarasa lagi Ini aku beli yang warna kuning Nah aku beli ini Karena sebelumnya cantika Emang belum pernah punya Sarasa warna kuning Jadi udah aku beli deh Selanjutnya Ada gunting Ini dari Muppet Selanjutnya Ini ada penggaris Ini salah satu penggaris Favorit aku Karena murah Terus kecil Muat Dimana-mana Merah Faber Castle Ini harganya 5 ribu deh Kalo gak salah ya Yang terakhir di tempat pensil aku adalah Ini adalah notebook Jadi cantika beli notebook Sini Supaya cantika selalu terorganisir Tugas Terorganisir 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 gitu ya Jadi aku bisa nulis tugas Atau apapun itu Yang cantika mau tulis Yalah Oke jadi itu aja Staff-staff yang ada di tempat pensilnya cantika Nah ini bisa dibilang haul Atau juga what's in my pencil case Tapi udah intinya seperti itu Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video ini Semoga video ini bermanfaat Kalo ada yang mau kalian tanyain Kalian langsung aja komen di bawah Atau kalian punya requestan video Langsung komen aja di bawah So ya I think that's all for today See you on my next videos Bye bye